Semangat inilah yang ingin kita menunjukkan, karena itu kita kasih nama Gelora. Pemilu 2024 semakin dekat, partai-partai dari seluruh Indonesia pun sudah mendaftarkan diri. Setelah sebelumnya Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual. Namun setelah dilakukan banding dan pemeriksaan kembali, akhirnya bisa bergabung dengan 18 partai lain yang lolos untuk ikut kontestasi politik dalam pemilu 2024 mendatang. 18 partai tersebut terdiri dari 9 partai parlemen dan 9 lagi non-parlemen. Kesembilan partai parlemen tidak perlu lagi ikut verifikasi faktual. Sedangkan non-parlemen diwajibkan oleh KPU untuk verifikasi faktual sebagai syarat utama. Di antara 9 partai non-parlemen tersebut ada 3 partai baru yang sebelumnya di pemilu 2019 tidak ikut pemilu. Partai apa saja? Oke, mari kita bahas satu persatu partai-partai baru yang lolos pemilu 2024 mendatang. Partai politik pertama yang lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora. Partai baru yang lahir pasca pemilu 2019 ini digawangi oleh Muhammad Anismata dan Mahfud Siddiq. Resmi dibentuk 2019 silam, lalu di-eskakan oleh Menkumham setahun kemudian, tepatnya di tahun 2020. Menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia didirikan oleh 99 orang dari 34 provinsi. Setelah melewati pendaftaran dan verifikasi Kementerian Hukum dan HAM 10 November 2019, barulah Partai Gelora sah sebagai partai baru. Setelah sebelumnya, partai ini adalah pecahan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang dulunya hanya organisasi masyarakat atau ormas bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau Gabri yang diinisiasi elit PKS, Anismata dan Fahri Hamza. Selain tumbuh dari kaki tangan PKS, kisah kepindahan para elit juga beragam. Mulai dari Anismata yang sempat jadi pengurus PKS, lalu jadi sekjen dan terakhir jadi ketua PKS, dan kini beralih ke Partai Gelora. Lalu Fahri Hamza sempat didapuk jadi wasekjen PKS. Namun sempat terjadi konflik antar elit yang berbuntut pemecatan PKS terhadap Fahri. Sebagai seorang yang punya track panjang di dunia politik, tidak serta-merta membuat Fahri melepaskan jabatannya sebagai wakil ketua DPR dari fraksi PKS. Dirinya tetap bertahan dan bisa menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode kepengurusan. Pasca tugasnya selesai, Fahri kembali ke Gabri, dan bersama-sama elit lain yang memperjuangkan Gabri jadi partai politik bernama Partai Gelora Indonesia hingga saat ini. Lalu mantan wasekjen PKS, Mahfud Siddiq juga pindah haluan. Pria yang sempat didapuk jadi ketua kaderisasi periode 1995-2005, lalu jadi ketua badan perencanaan dakwah DPP PKS tahun 2005-2009, lalu jadi anggota DPR fraksi PKS periode 2009-2014, dan terakhir menjabat wakil sekretaris jeneral periode 2009-2019. Setelah jabatannya selesai, Mahfud Siddiq juga memilih beralih ke Partai Gelora. Kini dengan jumlah keanggotaan total 287.084, dan persentase keterwakilan perempuan mencapai 34,04 persen, Partai Gelora siap melenggang dalam kontestasi pemilu 2024. Sempat terkendala tidak lolos verifikasi faktual di kota Tangerang, dan tidak memenuhi ambang batas minimal 1 perseribu total jumlah penduduk Tangerang. Gelora akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil lolos berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU. Partai kedua yang lolos pemilu 2024 adalah Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. PKN masuk partai non-parlemen yang juga harus ikut verifikasi faktual, seperti lapan partai lainnya. Uniknya partai yang baru dideklarasikan 28 Oktober 2021 lalu ini banyak melibatkan pengurus perempuan di setiap provinsi. Bahkan di beberapa wilayah, hampir 50 persen pengurus mereka adalah perempuan. Meski baru berbadan hukum 2 Januari 2022, tapi PKN sebenarnya adalah partai lama hasil reinkarnasi dari partai yang awalnya bernama Partai Karya Perjuangan, yang resmi didirikan 3 April 2008. Partai yang dulunya bernomor urut 17 di pemilu 2019 ini diinisiasi M. Yassin dan sekjennya Ambo Endre. Partai ini pun sempat direncanakan untuk perubahan nama jadi bakti Karya Perjuangan Demokrat atau BKPD sebagai organisasi sayap demokrat. Jadi tak heran kalau sejumlah elit yang turut membangkitkan kembali PKN adalah mantan pegerak demokrat yang beralih. Salah satunya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. PKN juga saat ini diketuai IGD Pasek Suwardika, yang juga alumni Demokrat periode kepengurusan 2008-2014, lalu jadi anggota DPR fraksi Demokrat periode 2009-2014. Sedangkan sekretaris jenderalnya Sri Mulyono yang juga mantan elit di partai yang ikonik dengan warna biru tersebut. Tak hanya mereka, beberapa pengurus PKN lainnya, seperti mantan anggota DPR besutan Demokrat, Miswar Amir, eks pengurus Ian Sulvikar, aktivis HMI Azral Hadi, sampai wartawan dan fotografer kondang Bobby Triadi juga turut mewarnai napak tilas baru PKN. Meski baru aktif kembali, tapi dengan total 547.607 pengurus di seluruh wilayah Indonesia, PKN optimis bisa menguatkan wawasan kenusantaraan dalam praktik pemerintahan yang kelak mereka embat. Tapi baru saja berbahagia karena lolos seleksi, PKN malah dilanda musibah, bahkan sempat bikin heboh jagad maya dengan video hoax yang beredar soal PKN yang meneriakan PKI Jaya. Video asli yang diunggah pemilik akun TikTok at Dengberi 20 September 2022 lalu itu, menampilkan sekjen PKN Sri Mulyono yang sedang meneriakan nama PKN bukan PKI. Tapi banjir komentar warga net mengait-ngaitkan antara kedua partai tersebut. Partai terakhir yang jadi pelengkap partai baru yang siap berlenggang di pemilu 2024 adalah Partai Buruh. Setelah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke KPU, sama dengan partai sebelumnya, Partai Buruh dulunya sempat ikut kontestasi pemilu 1999, 2004 hingga 2009. Sebenarnya partai yang didirikan 28 Agustus 1998 ini dulunya bernama Partai Buruh Nasional dengan total perolehan 140.980 suara di bawah pimpinan Muhtar Papahan. Lalu berganti nama jadi Partai Buruh Sosial Demokrat tahun 2005 dengan total perolehan 636.397 suara. Lalu berubah nama lagi jadi Partai Buruh di tahun 2009 dengan total perolehan 265.203 suara atau sekitar 0,25 dari total perolehan suara keseluruhan dari peserta pemilu 2009. Pada pemilu 1999, partai ini memakai nomor urut 37. Lalu tahun 2005 pakai nomor urut 2 dan terakhir 2009 dengan nomor urut 44. Selain nama partai yang berubah, lambangnya juga ikut berubah. Setelah absen dari kontestasi pemilu selama bertahun-tahun, partai yang digawangi Sony Puji Sasono ini mendeklarasikan ulang dengan nama Partai Buruh dan Optimis bisa merebut kursi di DPR. Juga menunjuk Said Iqbal sebagai Presiden dan Agus Supriyadi sebagai wakilnya di tingkat nasional. Partai yang ikonik dengan warna orange menyala ini hadir mewakili suara kelas pekerja seperti para buruh dan masyarakat berprofesi tenaga honorer hingga petani dan nelayan. Tak heran jika partai yang satu ini didirikan oleh para pendiri dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja nasional, forum guru dan tenaga honorer, juga organisasi petani dan nelayan terbesar di Indonesia.